Mau dikeluarin dari rumah, jadi itu ancaman aku tuh dulu kayak dikeluarin dari rumah Aku sama Shirin tiap mandi, kita buat lagu Hi guys, welcome to the first ever episode of our podcast Yeay, oke aku sih mau cerita kenapa kita berdua akhirnya bikin juga Bentar, sebelum itu Apa tuh? We tried to film some kind of video Iya, tapi kayak we talk like this juga Udah banyak banget gak sih video yang kita bikin? Dan gak pernah di upload kayak banyak-banyak sebenernya Kayaknya banyak banget video, gak cuma podcast gak sih? Tapi kita ada vlog yang kayak vlog jalan-jalan semuanya itu sebenernya banyak banget Tapi hopefully this will be our first ever kayak series gitu mungkin ya Series Terus kayak kenapa kita mau bikin podcast? I think this is not a one time thing because we're going to do this often Gak deh gak tau, karena Oke gini pertama kenapa kita baru buat podcast Kita mau ngomong gitu kayak takut Takut salah ngomong pertama Iya Karena kayak disini kita cuma seneng-seneng doang Jadi kita gak mau ngomongin something yang Serius gitu Ya mungkin sometimes serius gak apa-apa Tapi kayak Iya Takut salah ngomong gitu loh Oke Gak cuma itu Kenapa kita baru buat podcast sekarang? Karena Energi kita baru dua Ini, ini aku gak tau ya orang lain bahwa ngerti apa enggak Tapi Kita itu gak bisa disatuin sebenernya Kalo misalnya Moodnya lagi beda Dan itu sering banget sih Mas aku kayak Kita tuh Jadi ada malem-malem tertentu Dimana kita lagi tiduran Terus kita kayak Seru banget Paham gak sih? Kita tuh kalo mau tidur selalu gak selalu Oh iya, aku ada clipnya Nanti kita insert clip Kita lagi berantem malem-malem Mini dan Darren just had Our first physical fight in a very long time Tidak, dan 20-20 Kita belum sama sekali Nggak Nggak, kita belum berantem Kita just So weird Kayak Kami hit each other And I kick you, you kick me Tapi Darren yang mulai Terakhir kali Bajakal tuh udah Pas kecil woy I Gak mau Gak mau Kali Dan siap Siap, diam bisa gak? Hari apa? Hari ini? Hari ini hari apa? Kamu bilang Kamis Kamis Kamis? Tidak Tidak Itu tuh menurut aku pas energi kita sama gitu Salah gak sih? Gimana ya? Kalo misalnya energi kita sama Mau jam 12 Aku tuh suka Shiree kita buat video sekarang Suka yang kayak gitu Tapi tuh di waktu yang salah Di waktu yang salah Misalnya udah jam 12 Maksudnya udah gak ada kaidis Gak bisa ngebantu kita mau video gitu Iya Kita gak bisa sama sekali kayak Gak pake kerudung Terus kayak Gak siap Tapi gak Finally kita Ada di titik Dimana kita mau banget bikin video ini Buat pastinya kayak entertain you guys Dan mungkin sharing some life stories that we have Gak cuman itu Kayak Gimana ya? Kayak misalnya nih Kita mau.. We're gonna help you with a lot of advice Friendship Family Terus Boys Akan ada boyang banget Ngoment-ngoment gimana Aku ngerasa aku bisa cerita tentang pengalaman aku ke kalian sih Ini pengalaman kita ya Maksudnya Don't compare Kita boleh malu-malu Kita harus kayak jujur Bener-bener terbuka 100% open Makanya kita apa? Kita nge-sortir apa yang kita mau ngomongin Iya Kayak gitu Dan aku tuh udah bener-bener mikir gitu ya Karena aku juga Ngertaku aku orangnya private Dan aku tuh gak suka banget kayak Put myself out there Aku juga Sebenernya Kita produk tuh gak suka yang kayak Ada di Maksudnya di mata orang-orang gitu Yang secara sering Paham gak sih? We do enjoy creating contents kayak gini kan Tapi kayak Aku akhirnya Berdamai sama diri sendiri No, the thing with us is Misalnya kita hari ini kemana Tapi kita nge-uploadnya Yang ke Besoknya Jadi kayak Orang-orang gak akan tau kita sebenernya lagi apa Gimana Sama siapa Iya Agak misteris Dikit ya Dar Tapi aku udah Mencoba At peace with like Sebenernya aku banyak banget yang bisa aku sharing gitu loh Mungkin tentang education Kalo kamu gimana? Menurut aku sih Darin tuh orangnya seru Oh jelas Oh jelas sekali Ngobrol sama Darin tuh seru Tapi kayak Kita harus bisa ngebuka Nyampe kamu nyaman gitu loh Oh my god That's true Girl See? Karena aku Gila Shirin sih tau banget ya Aku tuh Go back to temen Ya kan? Engga sih, that's false No I mean Tis everybody away What the hell? Are you exposing me ayam? Engga pokoknya intinya kayak Aku harus nyaman dulu sama orang sih Baru kayak Tapi dulu Lo harus tau Aku tuh dulu kalo Gila gue gak peduli orang Yaudah cerita-cerita aja Tapi kayak Ternyata semenjak SMA Kita hari ini mau ngomongin childhood Baru awal 10 menit pertama 5 menit pertama Tapi aku ngerasa kayak Kita tuh ada di energi yang sama Yang semangat Terus kayak kita Sekarang bisa ngobrol berdua Makanya aku juga milih Darin sebagai partner podcast Karena tadinya mungkin aku mau podcast sendiri Atau aku mau ajak temen-temen aku Yang aku tau Dan mereka bisa Cuman kayak At the end of the day It's gonna be her Because kayak aku ngerasa aku nyaman banget ngobrol sama dia Dan dia nyambung Dan kayak dia tau banyak hal Jadi kayak Okay I get you, you get me Tapi susah lagi sih Bebalik ke yang tadi Aku sama Shirin tuh gak bisa yang kayak Ayo shooting hari ini Karena energi kita bakal beda Kadang kalo misalnya Shirin lagi hyper banget Bisa-bisa aku yang kayak Apaan sih Shirin? Kalo gak kebalikannya Kalo misalnya aku yang lagi happy banget Shirin yang kayak Apaan sih? Bisa diem gak? Kayak gitu lah Iya Jadi kayak But once Senting banget energi But once Kita berdua lagi beneran Kayak the same level Tadi kita mempersiapkan podcast ini Kita kayak Aku sih dari jam 1 tuh Udah mulai naikin mood aku gitu loh Karena kayak Kita harus dengerin lagu Karena kita tau kita mau podcast Jadi kita dengerin lagu yang asik Abis itu kayak kita buat video yang asik dulu Jadi sekarang Udah terkumpul Energinya udah sama So Today's topic is Childhood Kita mau ngomongin masa kecil kita yang menurut aku gila Banget Ini menurut aku gila Kenapa gila? Karena kayak Setiap aku cerita Ke temen-temen aku Mereka pasti kayak ketawa Terus kayak Hah demi apa sih? Gitu Kita mau mulai dari mana? Kita mau mulai dari mana ya? Oke Kamu ceritain gimana kamu pas masih kecil Aku tuh pokoknya Aku kayak bahlol Terusnya kayak Iya-iya aja Makan banyak permen Makan banyak permen Dan itu parah sih Sampai sekarang Dan itu waktu kecil kayak Udah ngikut aja gitu Enggak Menurut aku apa? Kamu deskripsiin aku Because I don't know myself dulu Kayaknya kamu yang lebih sering liat Kalo misalnya aku Sekarang aku tau diri aku Cuman dulu aku ngeliat kamu Gitu Kamu tuh dulu kayak Yaudah kamu pendiem Gak pendiem sih Dia tuh berisik banget Centil Centil Aku centil banget Centil, chopper Suka makan permen Terus Narsis juga sih Dan selalu ngikutin aku That's true Kalo kamu Hahaha Kamu udah jadi devil gitu Dari kecil Enggak Enggak, Shirin tuh Oh my god Ini banyak banget Nggak mau diceritain Ceritain dulu aku orangnya kayak gimana Aku boleh ngasih tau Oh kamu orangnya gimana? Shirin tuh orangnya Pemarah Ya gimana sih masih kecil Tau gak sih Pemarah Terus Shirin tuh dulu benjam aku Ya gak sih Enggak sih Ya gak tapi macam kayak Sering kesel Sering berargumen gitu Sering kesel sih Terus suka buat onar You should admit Onar, damn What's that word? Onar Gak tau sih Itu just came across my brain Aku sering bikin kekacauan gitu ya Kekacau Aku sering banget dimarahin sama Papa Gak cuma itu sih Di rumah Gitu deh Di rumah kayak aku anak Nggak Bentar Kamu Aku lupa dia Aku lupa dia Aku lupa dia mau cerita apa Oh Jangan cerita itu dulu Oke Aku Nanti kita akan kasih So many stories to tell Cheers Oke Ntar kamu ceritain satu Cerita yang kamu inget Dan aku akan ceritain satu cerita yang aku inget Aku banyak cerita yang aku inget Aku banyak cerita yang aku inget Iya aku juga banyak Tapi aku gak usah jawab Kalau kecil tuh aku lebih kayak anak yang Yang Kayak 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 Aku kayak anak yang nakal banget gitu loh Karena aku selalu Kayak kesetanan Iya Cering Mau dikeluarin dari rumah Jadi itu ancuman aku tuh dulu kayak Dikeluarin dari rumah Tapi ini Papa belum gak keliatan Parah banget Pada gak guys My dad is so lovely Tapi aku harus cerita kayak Karena Papa tuh dulu kayak ngedidik anaknya Emang keras gitu loh Ancuman aku tuh yaudah Disuruh keluar dari rumah Terus kayak hujan-hujanan aku dipaksa keluar Padahal kayak nenek aku tinggalnya Dua menit dari rumah aku Gitu loh Kayak Tanta aku Tanta paling satu lagi Nenek aku Terus kayak Mereka tuh boong banget Terus karena aku dulu nakal banget Jadi pas aku dikeluarin dari rumah Aku yaudah jalan aja gitu loh Aku kayak Whatever I'm gonna go to my grandma's house I don't care Dan aku udah kayak susah bawa Koper Iya aku sering banget Awai Udah aku mau tinggal dirumah Hababah aja Hababah itu nenek kita Udah aku mau tinggal dirumah Tapi kamu You never actually went there Iya Kamu selalu berhenti At least depan komplek Iya dan aku udah ngomong di depan nenek aku Sama kan aku kayak Seribu kali mungkin kayak Aku mau tinggal disini aja deh Kamu ceritain deh Kalau misalkan lagi marahan tuh Siapa yang minta maaf Enggak itu harus kita ceritain dulu Kita cerita yang kamu inget Yang aku inget Baru nanti Kayak Permintaan maaf Itu kamu santan Jadi cerita yang aku inget itu adalah Pas Tante aku ulang tahun Jadi kita nih lagi Mau nyokerasin tante aku Kita lagi dirumah nenek aku Rumah tante aku deket juga Sama sih Betar Sebelum kamu lanjutin diri Sumpah aku gak pernah inget cerita itu Kamu bodoh Tapi semua orang Semua orang tuh kayak Iya nih darin pas Iya Kamu gak pernah inget Kamu gak inget ngomong Bahlul Jadi guys waktu itu kita lagi dirumah nenek aku Terus kita Yaudah mau nge surprisein tante aku Kita lagi ngumpul gitu Tante akunya ada Dia tuh mau dibawa ke rumah Maksudnya kayak nanti Jadi kita pada pulang dulu Sosok mau pulang Nanti kita ke rumah dia Terus dia pulang terakhir Pas dia pulang terakhir tuh Nanti mau di surprisein Kamu tau gak sih Terus udah kan Semuanya pada diem aja Tiba-tiba darin dengan Bahlulnya Dia tuh langsung ngebocorin ke tante aku gitu Terus kayak Menurut aku tante aku udah tau gitu sih Tapi mungkin dia Kayak gak enak Jadi dia pulang-pulang gak tau Jadi pas nyampe sana aku kayak Kesel banget Sedarin gitu Kalau kayak Kamu ngancurin Tapi kayak Soalnya kamu ngancurin sama aku Nggak Kamu doang Kamu doang Kayak gitu Karena apa? Karena dia kakak gue Terus kayak Ini adek gue Ngeruin the surprise Kalau kamu apa cerita yang kamu inget? Banyak syir Apa? Kayak Waktu itu kita lagi berenang Kita waktu itu lagi berenang Kita lagi berenang Abis itu Nggak tau syirin tuh dulu Temperamental banget guys Sekarang harus tau gitu Pokoknya kita lagi berenang Abis itu Em Mau mandi kan Aku kan dulu sama syirin kalo mandi berdua By the way Ini lucu banget Aku sama syirin Tiap mandi Kita buat lagu Dan aku lupa Tapi itu nggak boleh dikata lagunya Lagunya Sampai sarang Sekarang masih sering banget Jadi Sebenernya itu bukan cerita yang mau aku ceritain Tapi Ini sekalian aja Nyambung soalnya Jadi tiap kita mandi Kita tuh dua Kalau mandi berdua Nah misalnya Kan hari ada tujukan Misalnya hari Senin Hari Senin Misalnya Liriknya sampe Aku sebutin aja Dari depannya Misalnya Ameh Udah Aku ngelirin Bisa ke lagu itu Itu By the way Ameh itu depan lagunya By the way guys Jadi kalo misalnya depannya Ameh Abis itu hari Selasanya kita lanjutin Kemarin berapa syirin? Ameh Abis itu kita lanjutin Ameh Darian diem ga? Awas kamu Guys Kalo Kalo ini Like-nya sampe berapa Aku share Ga deh Maksudnya 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 Pokoknya tiap hari nambah lirik Nambah lirik Nambah lirik Nambah lirik Sampai akhirnya kita lupa Abis itu pas kita ada gede Jadi kayaknya dulu kita pernah buat lagu deh Terus sekarang Aku tulis Biar ga lupa Terus kita masih inget sampe nadanya Setelah kayak Oke whatever That's not the story Kita tuh kayak lagi tense gitu Kayak kita lagi berantem gitu Terus Ini kamu Aku Mandi berdua Terus kita tuh rebutan shower gitu Kita rebutan shower Iya Rebutan Terus Shireen Kayak tiba-tiba Ya udah nih gitu Ya udah nih abis itu kamu ambil Aku mandi kan Aku mandi Terus tiba-tiba Little did I know Itunya di Apa? Jadi itu kayak Kalian tau kan kalo misalnya air panas dan air dingin Terus aku kayak Kalo air dingin ke kanan Air panas ke kiri Jadi dia ngasih Ya udah nih Kan tumben banget kan Shireen Tiba-tiba ngasih Biasanya dia ga mau kalah Pas aku ambil ga lama lagi Sini aku kebakar Bener-bener Itu panas banget Merah Terus Shireen Shireen cuma gini doang Abis dia diem Terus aku teriak Aku nangis Aku ga ke papa Aku kayak teriak Terus papa masuk Terus Shireen dimarahin depan aku Aku nangis Terus papa ngandukin aku Terus gini Shireen Kayaknya aku udah dibenci banget deh Yang kecil Tapi kayak Yaudah abis itu aku suruh keluar Aku disuruh keluar dari rumah Terus aku kayak Aku kayak bodo amat Yaudah aku keluar aja Terus Shireen tuh suka belagaan gitu Shireen tuh suka belagaan gitu Kan harusnya gini ya Gini Misalnya anak disuruh keluar Itu tuh bentuk biar Yaudah lo minta maaf Gitu loh Kalo Shireen engga Dia keluar Dia bener-bener keluar Abis itu nunggu dipanggil Keluar Berdiri Aku mahnya dipanggil Aku ga mau masuk Karena dia Gengsi Shireen tuh tinggi banget Gukan gengsi Aku ga mau minta maaf Ya gengsi Tapi aku sekarang ga kayak gitu Itu pelajaran yang bisa aku ambil Dari waktu kecil sih Tapi walaupun untuk sekarang Aku susah juga buat menurunin gengsi atau ngalah Tapi kayak Aku belajar banyak sih Maksudnya udah ga separah dulu Iya Dan Daring juga kayak Menurut aku Daring tuh yang paling sering minta maaf gitu loh Dibandingin aku Jadi Oke gini gini Aku tuh Aku sama Shireen Aku sama Shireen itu Sering berantem berdua Nah kadang karena kita berantem berdua Rumah jadi kayak kesel gitu loh Karena kita berisik banget kalo berantem terus Ujung-ujungnya kita kena masalah berdua Iya Ngerti ga sih? Kita kena masalah berdua Abis itu nanti kalo misalnya kita udah kena masalah berdua Mama tuh hobi banget kayak Itu tuh dipanggut papah di dalam kamar gitu Jadi kita kalo misalnya minta maaf itu Kita ke pojok kasur yang ada papahnya di sisik papah Terus kayak Kita berdua berdiri sambil ke papah Engga Tapi The thing is Kamu selalu salah Iya ga? Aku emang selalu salah sih Shireen tuh selalu salah Dia selalu yang kayak Emang selalu salah aku Karena dia yang mulai semua Pas masih gitu Mungkin sekarang kalo udah gede Aku ya Aku yang kayak Aku yang cause problems Kalo sekarang Tapi lu Gila Waktu kecil tuh Shireen terus Terus kayak Kita muterkan ke samping papah Abis ke samping papah Apa Shireen yang salah kan? Jadi nanti aku yang gini Kek Maju maju Jadi aku yang di depan Shireen gitu Kayak Minta maaf Dan Shireen ga pernah ngomong Maaf ya pah Selalu aku Abis itu nanti kalo misalnya aku di bilang Maaf ya pah Abis itu kayak Salaman gitu sama papah Abis itu keluar Walaah ngomong nih orang Tapi kayak Aku sekarang lebih sering minta maaf Dan aku kayak Lebih sering ngomong Kata maaf Dan terima kasih Dan hal-hal lainnya Iya iya Kamu sekarang lebih Evasionate Iya sih aku gak tau Kapan aku tiba-tiba berubah Gitu Maksudnya jadi orang yang lebih baik Oke Kita main game dulu nih Kita main game dulu Let's go Let's go Let's go Pertanyaan pertama Siapa yang suka mulai perdebatan? Satu, dua, tiga Shireen Aku Shireen Aku menunjuk Ya udah, udah amat Udah amat Ayo Next kamu ngomongin namanya aja Next ya Siapa yang sering ngalah pas cek cok? Darin Darin Oke Next ya Siapa yang lebih sering marah-marah? Shireen Shireen Siapa yang lebih manja? Darin 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 Eh yang manja ke gimana? Aku yang gak pernah manja sih Kamu manja banget sih Kamu tuh lebih harus kayak diayomin gitu Kamu harus kayak Iya ya Kalau Shireen bisa kayak sendiri gitu Aku masih ada independennya? Aku juga masih ada You Keringin kamu Aku lebih independen Siapa anak kesayangan Siapa anak kesayangannya mama diantara kalian? Darin Kita berdua sih Sebenernya gak deh Gak bisa Mama tuh Hadijah 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 tuh sekarang udah SMP Tapi dia masih Tapi dia masih di SD-in Masih bener-bener Kita pas SMP kita gak digituin Iya Why did you say manja Si Kita gak ngomongin childhood Jadi jawab We're calling you Orangnya masuk guys Orangnya masuk barusan Siapa anak kesayangannya papa diantara kalian? Shireen Aku Itu harus diakuin Tapi gak juga sih Karena aku lagi sering ngomong sama papa aja Gini Kamu tuh kayak You guys share the same mind Iya sih Kita kayak Tapi yang paling sering berantem juga mereka Shireen sama papa Biasanya yang paling sering dimarahin Sering berantem Sering dibully Itu yang anak sayang Dan itu aku Oke Siap Engga sih gak di semua household Tapi di household ini ya Iya Aku yang paling dimarahin Padahal Oke next ya Siapa yang lebih cengeng pas kecil? Aku Dariin Sampai sekarang pun masih Dariin Karena dia devil gitu Dari kecil Aduh Nanti discerita Gitu cerita Karena banyak banget cerita Guys by the way Tapi ini di take Ini takenya pertama Jadi kita ceritain nanti Iya Ya Nextnya ya Siapa yang suka jahil pas kecil? Paling jahil Shireen Shireen Aku lebih jahil Kamu tuh kayak boong gitu Kita tuh gak ada yang jahil Iya sih aku lebih keboong Ngancurin rahasia orang Itu ya itu di airin Jahil gimana sih maksudnya? Jahil tuh kayak aku Karena aku misengin kamu aja Aku iseng kayak Itu aku banget Kamu karena benci bukan karena iseng Engga karena aku iseng aja Engga kamu karena benci Oke Nanti ada ceritanya Semua ada ceritanya Oke terakhirnya Siapa yang sering ngadu ke orang tua Kalo lagi berantem? Shireen Emang kamu ngadu ya? Aku gak sih Gini gak adu deh Tapi dibanding kamu Aku kayak lebih sering ngomong ke mama Kayak Madarin tuh gini-gini Oh iya Itu Ini sekarang atau dulu sih? Sekarang gak dulu deh Kayaknya kalo dulu Kalo dulu kita kayaknya gak ada ngadu-ngadu Dengarnya kita kalo dimarin selalu berdua Iya ya Kita gak ada ngadu-ngadu Kalo sekarang Shireen sih Lebih yang kayak Terbuka Iya Yang kayak Madarin gini-gini Kalo aku tuh kayak Wah gak penting gak usah diomongin Oke 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 save the game Fun fact Aku lagi duduk di rumah nenek aku Aku berantem sama mama Kalo gak salah Aku mau di Rukia Aku mau di Rukia sama mungkin Seisi keluarga aku Terus aku kayak What the hell is that? Aku kayak What the hell? Sekarang aku di Rukia Terus aku kayak Aku biung banget Aku nyampe kayak Terus aku baru tau Nanti tuh kayak Disuruh keluarin setan atau jinnya Dari diri sendiri Tapi kayak Itu sekarang Tapi tuh sekarang jadi kayak Hal yang lucu gitu loh Karena gak Iya Bahkan sekarang kalo misalnya aku disuruh Rukia Aku mau DG-nya Iya karena dia Janjan ada jin beneran dirinya Dia nya ada jin beneran Enggak Tapi fun fact juga Shireen tuh namanya diganti 3 kali You can't say that It's a secret You can't say the names Tapi kayak Kalo kecil tuh Jadi Kamu aja udah Tapi kan Ya itu gak perlu Gak perlu Oke Jadi emang nama aku diganti 3 kali Ya Karena katanya aku nangismu Sampai mimisan Nah itu Nah itu yang mau aku ceritin Makanya aku ngomong Kenapa nama kamu diganti Oke lanjutin cerit aja Jadi namanya Shireen tuh diganti 3 kali Aku gak tau yang keberapa Pokoknya diganti tuh gara-gara Dia sempet yang kayak Tiap nangis Tiap nangis itu pingsan Jadi dia bener-bener nangis pingsan Biru terus pingsan Biru Bener-bener biru gitu Katanya mukanya Biru nyampe pingsan Sampai Jadi pertama kali Shireen kayak gitu Nangis terus tiba-tiba biru Sebadan terus pingsan Itu mama kan panik dong Mama panik kayak Ini kenapa gini 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 Sampai at this point Kalo misalnya Shireen nangis Itu mama udah biasa aja Karena kayak Wah emang kayak gini enak Kayak gitu Jadi Shireen itu kalo mau apa Harus dikasih Karena kalo gak di Ini dulu ya pas kecil Kalo gak dia bisa nangis Biru pingsan Shireen tuh dulu gak bisa sekolah Maksudnya kayak Shireen tuh gak bisa sekolah Iya dia gak bisa sekolah Tapi aku paling pinter Engga Jadi tuh kayak menurut aku Karena aku waktu kecil nangis Kamu inget dapet Kamu kenapa dari tadi Pinter Jadi Mungkin karena Kalo kecil aku nangis Untuk dapetin apa yang aku mau Itu nyampe sekarang Jadi kalo misalnya Aku mau dapet nilai bagus Aku mau Punya Sesuatu Gitu ya Aku tuh akan bekerja sekeras mungkin Nyampe aku beneran dapet hal itu Karena menurut aku There's no plan B I only have plan A dalam hidup Kayak Plan B itu For losers for me I don't know Aku ngerasa Plan B itu kayak Oke mungkin Untuk safety Tapi Jangan Liat plan B kalo misalnya Lo masih bisa punya plan A Menurut aku gitu Ya karena banyak orang Yang kayak Ya udahlah ada plan B ini Kalo Shin tuh gak Sebisa mungkin Dia gak mikirin plan B Karena dia maunya plan A Ngerti gak sih Tapi Balik lagi Orang beda-beda So Karena aku juga Aku juga beda sama Shirin Kalo misalnya Shirin kayak Dia plan A banget Yang di Iniin Ya mungkin aku juga ada plan A Cuma kayak Ya udah Gitu Ngerti gak sih Menurut aku sih kalo misalnya Kalo punya satu tujuan Ya udah Kejar aja dulu Gitu loh Jangan bikin Oh ya udah gak apa deh Kita settle Untuk yang Lebih bisa didapetin Gitu misalnya Tapi kalo misalnya Masih bisa kejar Masih mampu Masih kuat Why not Itu sih aku belajarin Dari masa kecil Terus mungkin Karena kita Dari kecil udah ada di Social media Dimana Apalagi aku sih Aku ngerasa Aku ke-expose To social media Di umur yang Sangat muda Itu kayak Ngeshape juga Karena kamu juga Jadi guys Pokoknya Shireen mulai Instagram Karena mama kan Karena mama Cuman Kamu tuh sebelumnya udah mulai blog Itu kan kamu sendiri Gak penting gak Jadi pas Instagram Waktu tuh Instagram Shireen tuh Isinya Kayak Cuma foto jalanan Foto Pokoknya gak jelas Terus mama tiba-tiba Kayak ngarahin Shireen Shireen kalo emang mau Aku lupa Kamu yang ngomong soalnya Pokoknya tentang fashion Akhirnya aku belum baca Dari fashion Akhirnya Shireen Mama kayak ngarahin Shireen Mulai ke fashion Dari kecil gitu Tapi itu juga karena Kemauan Shireen Jadi itu dulu Fun fact Aku sama Shireen tuh Kita dikasih HP berdua Tapi karena aku Anaknya bodo amat Sama HP Aku tuh lebih ke Social interaction Sama manusia beneran Jadi tuh Aku gak pernah megang HPnya Mungkin karena kita Udah di public eye For so long Jadi Aku ngerasa kayak Itu juga nge-shape kita As a person Kamu inget gak Kamu waktu itu mau Kamu Ini aku mimpin banget sih Apa? Yang kamu gak mau sekolah Kamu yang gak pernah mau sekolah Cuman abis itu Kaya Papa denger Gere-gere kamu tiap pagi ngerai Iya aku tuh Dulu gak bisa banget bangun Pagi Aku gak pernah mau sekolah Aku emang kayak Gak pernah mau sekolah Gak mau Aku tuh sering banget tidur jam 4 di hari sekolah Pas SD Aku tuh dari dulu udah se-insomnia gitu Jadi kayak aku emang Kalau aku hobinya kalau SD Sleepwalking Dari suka banget sleepwalking Aku denger Sebelum kamu ceritain tuh Aku masih mau ceritain nih Apa namanya kamu Pokoknya papa denger pagi-pagi Kamu ngerenya Karena setiap pagi emang kamu ngerenya Terus dia kayak buka Buka pintu kolam Dia mau dicipurin Dia mau dicipurin Pagi-pagi Itu aku udah kaya Karena aku Apa syirin ini Deket banget Aku kayak pajangan Pagi Di papa aku mau nyeburin aku Waktu kecil Karena aku gak mau sekolah Terus kayak Lucut juga sih Karena aku ngerasa emang Itu lucu banget Itu lucu banget Terus jadi kita tuh Kalo Jadi tuh Kita SD bareng-bareng Sama sepupu kita juga Iya Sepupu kita ini rumahnya deket banget ya By the way Jadi tuh tiap pagi Dia ke rumah gitu Pake mobil Ke rumah jemput kita Abis tuh Jemput yang lain Jemput sepupu yang lain Supir kita tuh Tinggal aja Neman nenek kita Terus kayak Dia jemput sepupu aku Jemput kita Terus jemput sepupu kita lagi Iya abis tuh baru berangkat sekolah Gitu Ini sepupu aku tuh Kalo nyampe sini Dia udah rapih Mau jemput kita Dia tuh selalu turun dulu Selalu turun Syirin nanti belum ngapa-ngapain Aku udah mandi Aku udah mandi Aku jawat Jawat tuh kaku kita Aku jawat Udah mandi Syirin doang yang Baru berantem Itu baru berantem deh Baru menceguri Emang Aku sih Aku ngerasa banget tuh Maksudnya aku emang kayak Nyusahin But it's okay Lu kayak Mina Tapi kayak Aku tuh Ingat banget Kita kan Kamarnya Jadi di rumah kita ada kolam renang Terus kayak Papahku tuh nyampe Beli wok buat Kolam renang gitu loh Biar kalo dari malem tuh dia suka kebangun Kan dia suka kebangun sih Keluar kamar Sleepwalking Aku gak tau bahasa Indonesia nya apa Tapi dia suka sleepwalking Terus kayak Kita tuh takut dari Tiba-tiba tenggelam di kolam renang gitu Walaupun dia bisa berenang Karena dia pernah mandi Aku pernah mandi With all full clothes Aduh malu banget sih On Nggak itu lucu banget sih Jadi waktu itu Buka aib Jadi waktu itu aku Kita tuh dulu pas kecil tidurnya bertiga Aku jawab sama Shirin Aku jawab sama Itu seru banget sih Aku pengen tidur bertiga lagi Kayak Begadang Begadang bareng Yaudah pokoknya intinya Aku tidur Abis itu Ya mana sleepwalking Lo gak sadar dong Terus aku tiba-tiba Mandi Jadi kayak gini Merem gitu Sampai mandi Bake baju tidur Semuanya Terus Ini cerita dari Papa ya Terus Papa Papa kan kalo tidur jam 4 Sampai sekarang ya Dari kita kecil Pasti dia tidur pagi Itu tuh Apa namanya Dia kayak denger kok Ada suara air Terus Papa ke toilet dia Di toilet dia kan ada Eh di kamar dia Kayak gak dinyala Terus kayak Ini suara apa Terus dia keluar Kolam renang juga Gak nyala airnya Terus kayak Pintu Pintu toilet sini tuh kebuka gitu Terus Lampunya nyala Dia bingung kan Terus pas diliat Aku lagi tiduran naikin Malu banget dari Gak cuman itu Aku pernah sleepwalking Terus Bawa Bawa apa? Bawa apa sih? Poster Bawa poster Oh iya Iya Ini cerita dari Papa juga Apa? Terus aku kayak gedor-gedor Kamar Papa Papa kalo udah gitu Panik kan Masih kirain ada apa Terus pas Papa buka Aku pukulin gitu Papa pakai poster Aduh Jadi banyak banget Cerita masa kecil aku sih Dan ini baru versi dari kita Sedangkan kita tuh hidupnya sama sepupu Iya Kita tuh hidup sama Aku sih juga Ngerasa kayak Kita mendatangkan orang-orang itu Itu Gak gak Itu perks juga sih Itu suatu kelebihan yang kita punya Privilege Iya Karena Apa ya I think gak semua orang Bisa kayak gitu Tinggal deketan Tinggal deketan Terus kayak Half the bond that we have With our Pupu With our cousin Ya gitu deh Jadi kita Banyak banget cerita gila Di dunia ini Kalian denger sendiri Gak bisa Sumpah Ini tuh gak bisa Video gini doang Iya Asik banget Asik banget Banyak banget sebenernya cerita yang kita belum expose ke kalian Mungkin tuh beberapa cuplikan kecil Dari masa kecil kita Kita aja jarang tinggal di rumah Dulu Iya Kita tinggalnya di rumah nenek kita Walaupun kita bayar rumah Tapi kita tinggalnya di rumah nenek Bersama sepupu-sepupu Iya Dan itu akan ada cerita sendiri Aku sih pengennya sepupu aku juga ikut ke podcastnya But I think that's it for Cerita masa kecil kita Untuk episode pertama Ngomongin tentang masa kecil Do you think it's enough? Asik banget Aku banyak mau ngomong Tapi kayak harus ditahan Untuk Next posk Posket Podcast nextnya Dan buat kalian Kalo misalnya ada topik tertentu yang kalian Mau kita bahas Atau kalian mau lihat siapa Atau kalian mau tau Point of view dari kita tentang itu Iya Kalian boleh langsung komen Karena kita very open to suggestion Aku juga bingung banget Kira-kira podcast ini bakal kayak gimana So excited to find out Jadi jangan lupa buat leave comment, kritik, saran, segala macem Dan Ya I'll see you guys on our next podcast Bye Bye Muah Haha Dari pernah lagi main skit Eh Nani dia mau ceritanya Gua siram lo Tapi untuk pandemic ini kayak Kalo kamu udah 100 juta I feel like That money could be so powerful To help other people